Oke halo guys jadi kali ini saya akan unboxing dari Fantech teman-teman Produk dari Fantech yang menurut saya cukup keren, cukup saya sukai teman-teman Yang pertama itu MOSFETnya, ini MOSFET yang menurut saya MOSFET paling enak Yang buat cuma alas aja teman-teman tapi gak buat kompetitif seperti gaming dan lain-lain Ini adalah MOSFET dari Fantech tipenya MP64 teman-teman Yang basic ya teman-teman Dan ini warnanya hitam, keren teman-teman Cukupan ya teman-teman Nah ini harganya cuma Rp25.000 udah dapat segini cuy Keren ya, mantap banget Untuk bahannya teman-teman, untuk bahan dari Fantech ini ya teman-teman Ini bahannya, kita ke ukuran dulu aja untuk tingginya yaitu 2mm ya teman-teman Ya itulah ya Dan untuk panjang ya teman-teman 6.40 x 2.10 mm ya Gitu teman-teman Jadi 210 mm x 640 mm Jadi kalau di CM antara 31 cm sampai 60 cm an Oke, yang kedua ini adalah MOSFET dari Fantech ini MOSFET menurut saya paling murah, paling enak menurut saya teman-teman Kenapa harganya cuma Rp60.000an tapi ini MOSFET keren banget teman-teman Enak banget buat kerja, buat game-game yang ya biasa-biasa gitu teman-teman Ini sangat enak banget Ini dia G13 Rasta 2 Saya beli ini udah 4 ya, 4 MOS kalau nggak salah Karena selain artinya murah Simple, keren dan nggak norak Pokoknya ini MOSFET The best banget menurut saya Di bawah Rp100.000an ini jawarannya teman-teman Karena ini gripnya kayak mirip Logitech G102 teman-teman Kalau kalian pakai MOSFET itu enak Ya pakai ini juga enak teman-teman Itu kan harganya mungkin Rp200.000an Ini cuma Rp60.000an Bayangkan Mantap banget ya Oke mari kita hambutkan teman-teman Seenak ini teman-teman Saya nggak expect bahwa Minumos Seenak itu teman-teman Hambutnya juga Lumayan Nah seperti ini Cuma dapat kartu garansi Kartu garansi Kartu garansi Kartu garansi Kartu garansi Ya Sudah itu aja Teman-teman Teman-teman Seperti ini teman-teman Tuh Seenak ini teman-teman Ya Tuh Keren ya teman-teman Pro gaming MOSFET Tapi menurut saya juga biasa aja Nggak usah pro pro Kasih pro gaming Ini buat kalian yang kantor-kantor Pakai ini juga enak teman-teman Atau buat kalian yang pakai barna juga enak Ini saya udah Pakai selama dua tahun Satu tahun setengah Yang Yang dulu itu Masih aman Enggak double-tick Kayak Logitech Teman-teman Kayak ini Ini MOSFET Tambah double-tick sih Memang Keren ini Mantep ya Oke Untuk DPC-nya ada Tiga buah teman-teman Ada 2400 DBA Ya teman-teman Pokoknya nanti bisa disetting teman-teman Bagian ininya Nanti kita coba teman-teman Untuk kabelnya ini 1,8 teman-teman 1,8 meter Jadi 2 meter kurang dikit Setelah itu 30 gram tuningnya teman-teman Untuk sensornya ini udah optic gaming Enggak tahu nih Yang Merkah pop Dipnya Saya juga kurang tahu Untuk DB-nya Bisa di alto Dari 800 Sampai 1200 Dan 1600 Sampai 2400 Jadi buat kalian yang layarnya 24 in 22 in 19 in Ini enak banget Setelah itu Bisa 5 juta klik ya teman-teman Dan Udah Nylon Menurut Ini Warnanya merah Kabelnya udah Nylon Dan Pokoknya ini Keren banget Untuk ukurannya 118 mili X 64 X 34 Mili Ini Enak Menurut saya Keren Oke Mari kita coba Nanti lightnya gimana Kita Cus Coba cuy Ini teman-teman Udah Saya pakai Udah saya colokkan Udah Ini dia Untuk Apa itu Teman-teman Model Ini dia G13 Rasta 2 Teman-teman Tuh Ini Ada mini lightnya Ini simpel banget sih Ini Buat kalian yang Menurut saya Cepet Suka dengan Mouse-mouse Clean Nah ini Ini Kalian tunggu kan Mantap ya Ini Disini Ini Ada DPI Tuh Ini Buat DPI Teman-teman Tuh Buat kalian yang DPI nya Terlalu Kenceng Sesuai dengan Monitor Teman-teman Tuh Ini Tinggal tekan-tekan Teman-teman Seperti Cepet Pokoknya Ketiga lah Kalau saya Yang Tiga Udah Enak banget Oke Udah Ya udah Teman-teman Terima kasih Sudah Menonton videonya Ya Seperti ini Modennya Gripnya Keren Teman-teman Tuh Kalian yang Mos-mos simple Lebih keren Buat Buat kantor Buat Dipakai sendiri Itu Enak banget Mantep Nice Ya teman-teman Udah Cukup Oke lah Sepertinya Oke Mas 60.000 Sekarang Ya udah Terima kasih ya teman-teman Tonton video kali ini See you Bye-bye